Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersingkung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Kiri. Selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya. Sesuaikan dengan kebiasaannya. Yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarakan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus menerus. Kanjeng Sunan Kudus. Kanjeng Sunan Kudus. Kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini, saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. ada sampung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian. Tapi, di sini. Yang penting bersih, aura tertutup. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupakan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita, umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Kenapa? Kenapa?